Shalom, jumpa kembali di dalam program Pelita Kehidupan. Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita pikirkan, buat dan lakukan, sebenarnya dibutuhkan kesungguhan hati, karena kesungguhan hati ini di mana-mana dibutuhkan, baik di dalam pekerjaan maupun juga di dalam pelayanan. Firman Tuhan berkata di dalam kolosnya pasal 3, eduk 3, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi memang Tuhan menginginkan kita semua mengerjakan segala sesuatu dengan kesungguhan hati. Mengapa orang sulit untuk melakukan sesuatu dengan kesungguhan hati? Yang pertama adalah karena tidak fokus. Jadi belajar untuk fokus supaya saudara sungguh-sungguh mengerjakan tugasmu dan tanggung jawabmu dengan baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, hati kita yang belum melekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu hati saudara dan saya yang melekat kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka engkau dan saya akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh termasuk pekerjaan Tuhan. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi kita kalau lurus dan benar, maka apapun berat dan susah pekerjaan dan pelayanan yang kita kerjakan, kita akan sungguh-sungguh melakukannya karena motivasi kita lurus. Dan yang terakhir adalah tujuan kita yang jelas. Ingat, kerjakan sesuatu bukan untuk dipuji manusia, tapi dipuji oleh Tuhan. Karena tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Mari kita semua sungguh-sungguh lakukan sesuatu dengan segenap hati, sebab kesungguhan hati, apapun yang dikerjakan akan menjadi berkat buat dirimu sendiri dan untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.